Selama lima tahun terakhir ini, ternyata petani kita ini ada 200 ribu rumah tangga yang meninggalkan sektor petani. Setiap tahunnya? Setiap tahunnya, dari 2013 sampai 2018. Banyak kasus petani menggunakan pupuk bersubsidi, tapi harganya harga mendekati komersi. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu kan berarti di situ ada penyelewengan di tingkat penyeluruhan, kan? Assalamualaikum kawan baik semua. Jumpa kembali dengan Nur Iswan Channel. Bersama saya itu adalah Mas Yeka Hendra Fatika. Kawan baik. Kawan baik. Nur Iswan Channel. Nur Iswan Channel. Jadi, apa namanya Mas Yeka sekarang di Ombudsman RI. Membidangi masalah banyak hal. Banyak hal. Ekonomi satu. Keuangan ekonomi satu, waduh, perdagangan, industri, OJK, pinjol-pinjol itu di tangani Mas Yeka. Tapi kali ini, kita akan berbincang atau akan meminta analisis mungkin atau pencerahan dari Mas Yeka tentang apa yang terjadi di masyarakat hari ini. Yaitu tentang pupuk. Lagi rame ini. Lagi rame itu. Makanya. Pompas dari hari Kamis sampai hari ini memberitakan terus. Gitu ya? Iya. Headline terus. Headline terus. Oke, Mas Yeka. Saya langsung bertanya saja. Iya. Itu kenapa harga pupuk itu melonjak hampir dua kali lipat. Minggu lalu saya kebetulan bertemu dengan para petani jagung di lima kabupaten, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka amat sangat sedih, prihatin. Itu. Harga pupuknya itu melonjak gak kira-kira hampir dua kali lipat. Itu sesungguhnya apa yang terjadi? Iya, iya, iya. Gitu. Silahkan Mas Yeka. Ini yang jelas, Bung Iswan ini keprihatinan bersama ya. Jadi kali ini kita agak serius bicaranya nih, karena di tengah-tengah kita bicara, para petani kita juga sedang menangis. Iya. Problemnya sederhana. Yang membutuhkan pupuk itu banyak. Oke. Ya. Petani kita ini teridentifikasi. Ada sekitar hampir 25 juta. Petani? Ton kebutuhan. Oh, kebutuhan pupuk nasional adalah 25 juta ton. Dari sekitar 17,5 juta rumah tangga petani. Oke. Dan kebutuhan ataupun juga kemampuan negara untuk memberikan subsidi itu setara kurang lebih lah ya. 8, sekian atau hampir 9 juta ton. Oke. Jadi ada selisih sekitar 15 juta ton yang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat. Nah, sehingga pasti di luar sana, kalaupun dengan asumsi bahwa semua subsidi itu berjalan dengan baik, tadi yang disebutkan tadi misalnya harga pupuk tidak melonjak naik, tetap masih banyak petani yang tidak bisa menikmati subsidi pupuk ini. Meskipun harga normal, Meskipun harga normal. Faktanya yang bisa disubsidi itu hanya 8 jutaan. 9 juta ton. 9 juta ton. Totalnya. Padahal kebutuhan nasional 25 juta ton. 25 juta ton. Oke. Tetap saja rumah tangganya yang mendapatkan 17, sekian juta rumah tangga. Tetapi kan artinya kebutuhan pupuk bersubsidi yang diberikan kepada masyarakat tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Oke. Jumlah pupuk yang diberikan kepada masyarakat itu pupuk bersubsidi tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Oke. Nah, subsidi ini dengan kondisi seperti itu, pemerintah hanya bisa memberikan subsidi itu 38% dari kebutuhannya. Jadi kalau misalnya ada petani butuh huria 300 kilo. Oke. Ya pemerintah paling hanya bisa memberikan subsidi 100 kilo. Oke. Jadi 38% saja. 38%. Dari kebutuhan petani. Dari kebutuhan petani. Sisanya mereka harus beli pupuk komersil. Pupuk komersil. Gitu. Oke. Nah, itu pertama. Nah, sekarang kita lihat dulu. Problem dasarnya itu adalah yang jelas yang harus bisa diterima oleh masyarakat. Bahwa tidak semua kebutuhan bisa terpenuhi. Dan tidak semua petani bisa mendapatkan pupuk. Oke. Artinya kita akan diskusikan nanti petani yang mendapat pupuk. Dan apakah yang 38% itu petaninya kebagian juga kan itu isu yang menariknya. Betul. Nah, tetapi point of view-nya adalah sekarang itu ada satu semacam tantangan. Karena subsidi pupuk itu selalu dikaitkan dengan peningkatan produksi. Produktifitasnya petani. Ya, selalu bahwa alasan pemberian pupuk bersubsidi itu adalah untuk meningkatkan produksi pangan. Oke. Nah, produksi pangan meningkat. Oleh karena itu ketahanan pangan pun juga meningkat. Meningkat. Nah, oke misalnya kita berpikir. Ya, petani lah harus membeli sisanya. Tapi fakta di lapangan berdasarkan temuan yang kami miliki. Ya, petani tidak membeli kekurangannya. Kesulitan cash flow. Kesulitan keuangan. Jadi ketika dapatnya 38% ya itu saja yang dipupuk. Memang ada petani yang berusaha untuk mencukupi dengan membeli. Nah, tetapi kan ternyata banyak juga petani yang tidak mampu untuk membeli pupuk. Ini problemnya adalah problem cash flow. Nah, sehingga sebetulnya secara filosofi tepatkah pupuk ini ataupun program pupuk bersubsidi ini dijadikan sebagai instrumen dalam peningkatan produksi. Nah, setelah ombudsman mengkaji 34 regulasi, Bu Niswa. Terkait pupuk itu ada 34 regulasi? 34 regulasi. Itu bentuknya apa? Dari mulai undang-undang. Ada sekitar 7 undang-undang. Ada dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, termasuk peraturan menteri terkait. Itu ada 34 yang kita bidik, yang kita analisa. Dan ternyata struktur kerangka yang dibangun untuk melakukan ataupun memunculkan program pupuk bersubsidi itu, kalau kita lihat dari pijakannya itu ternyata bukan untuk meningkatkan produksi. Untuk melindungi para petani dan untuk mempertahankan sistem pertanian yang berkelanjutan. Ada undang-undang perlindungan petani, ada undang-undang tentang sistem pertanian pangan yang berkelanjutan. Kenapa itu kita perlu dilakukan? Mari kita lihat struktur ataupun juga morfologi petani kita ini. Ambil aja lah yang paling gampang, pangan. Ya, padi jagung gitu ya. Berdasarkan data BPS terakhir, survei antar sesus tahun 2018, ternyata petani kita, petani pangan kita yang memiliki ataupun yang menguasai ataupun yang mengolah lahan di bawah 1.000 meter persegi itu 60 persen. 60 persen? Di bawah 1.000 meter persegi. Banyak ya? Jadi yang luas-luas itu... Nah, oke. Kita tingkatkan lagi. Yang di bawah 0,5 hektare, artinya yang 1.000 meter itu masuk, itu 80 persen. Berarti 1.000 sampai 5.000? Ya, jadi di bawah 0,5 hektare itu ada 80 persen. Artinya bahwa program subsidi ini, penerimanya 80 persen itu adalah petani gurem. Nah, kalau kita berbicara petani gurem, let's say misalnya yang 1.000 meter persegi. Nah, Bung Iswan kan bisa prediksi berapa pendapatan per bulannya. Itu nggak nyampe Rp250.000. Per bulan. Per bulan. Nggak nyampe. Di bawah... Nampak untuk hidupnya sendiri aja nggak bisa. Pertanyaannya sederhana, selain itu. Dengan dia tahu bahwa akan mendapatkan Rp250.000, ipot sebesar apa untuk memuliakan tanamannya? Saya yakin itu mereka nanam, biasa saja. Karena tidak ada ruang untuk peningkatan produksi bagi dia. Karena upaya dia itu tidak akan berkelanjutan atau tidak mampu mencapai skala ekonomis di mana mereka itu bisa hidup layak. Nah, kita lihat lagi. Selama 5 tahun terakhir ini, ternyata petani kita ini, dari 2013 sampai 2018, setiap tahun kekurangan, bukan kekurangan, ada 200.000 rumah tangga yang meninggalkan sektor pertanian. Setiap tahunnya? Setiap tahunnya, dari 2013 sampai 2018. Ini data BPS. Dan yang meninggalkan itu, ya petani yang tadi, yang guram yang seribu meter. Artinya jumlah petani yang tadi 17 juta itu sekarang udah berubah. Udah berubah sekarang. Bukan lagi 17 juta. Awalnya kan 18. Awalnya itu 18-an. Tahun berapa? Sekitar 2013. Nah, ini berkurang. Nah, jadi, yang jadi masalah adalah, disitulah esensinya kenapa kita harus melindungi. Petani? Iya. Jadi, mereka inilah yang rentan, inilah yang harus kita lindungi. Kalau mereka ini kita lindungi, maka mereka akan tetap menanam padi. Oleh karena itu, produksi padi akan bisa terjaga dan ketahanan pangan relatif stabil. Nah, jadi, produksi itu adalah dampak. Bukan tujuan. Tujuannya itu harusnya melindungi. Nah, ini berdasarkan undang-undang. Sekali lagi. Merujukan undang-undang itu adalah untuk perlindungan. Sebentar, saya mau tanya lagi ke hukum dasar ekonomi. Kembali ke soal harga naiknya yang meloncat. Biasanya, harga pupuk atau harga apapun naik ketika permintaan meningkat atau suplai terbatas. Ya. Ya, betul. Berarti ini suplainya terbatas? Suplai sebetulnya tidak ada masalah karena dari dulu juga kapasitas produksi pupuk se-Indonesia itu sekitar 15 juta ton. Produksi nasional? Kapasitas produksi. Oh, kapasitas produksi. Kapasitas produksi kita itu 15 juta ton. Kalau kita produksi 9 juta ton, sebetulnya tidak ada masalah buat pupuk bersubsidi. Yang jadi masalah itu kan kebutuhan pupuk yang lainnya. Karena kan permintaannya aja sudah 24. Sementara skala produksi industri pupuk digenjot, se-Indonesia ini pabrik pupuk untuk menghasilkan pupuk itu hanya mencapai sekitar 15 juta ton. Jadi produksi kapasitas pupuk pun sebetulnya lebih kecil daripada kebutuhannya. Berarti kan itu ada defisit antara produksi dengan kebutuhan. Ya. Kan kebutuhannya kan sekitar berapa tadi berhasilnya pupuk itu 25 juta ton? 24 juta ton. Berarti ada selisih sekitar 9 juta ton. Dan itu impor. 15 juta ton. 9 juta kan? Dari 24 berarti 15 juta ton. Ya. Ya ada yang impor. Ada juga kan yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan swasta. Ini kan tadi yang perusahaan-perusahaan yang nasional. Kapasitas produksi pupuk nasional kan 15 juta ton. Betul. 9 juta ton kan kekurangannya kan? Dari 24. Ya. 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 9 juta ton kekurangannya kan? Ya. Dari mana gitu kan? Iya. Nah pertanyaannya, ini yang kita duga agak gini kita menyimpulkan, apakah ini kita terjadi karena demand yang berlebih atau supply yang berkurang? Pertanyaan yang sederhana, apakah 24 juta ton ini sudah benar katanya? Oh gitu. Sebetulnya ya. Nah makanya kita lihat dulu berikutnya. Oke oke oke. Nah sekarang terjadinya kan tadi kasusnya, kenapa itu harga bisa meningkat? Harga pupuk itu. Yang dimaksud dengan harga meningkat itu udah jelas bukan pupuk komersil kan? Pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi itu kan untuk Korea ditandain. Oke. Warnanya merah. Nah banyak kasus petani menggunakan pupuk bersubsidi tapi harganya harga mendekati komersil. Kenapa itu bisa terjadi? Nah itu kan berarti disitu ada penyelewengan di tingkat penyeluruhan kan? Iya. Nah mari kita layak lihat tarik ukurnya. Satu yang harus dipahami oleh kita bersama nih Bung Isoan, pupuk bersubsidi itu nilainya, nilainya itu, itu ditentukan secara top-down. Pupuk bersubsidi? Iya, berapa triliun gitu ya. Oke. Sekitar misalnya 24 triliun. Dari situ nanti dikonversi dengan HET, maka muncullah 9 juta tonan lah. Kurang lebih untuk memproduksi. Jadi dana sebesar itu tuh ditentukan dulu. Itu keputusan antara pemerintah, DPR, dan kemendiran keuangan tentunya. Nah itu. Jadi sebetulnya dananya terbatas itu sudah ditentukan dari awal. Nah itu satu poin. Tapi poin dua, ketika pendataan, pemerintah menanyakan berapa kebutuhan pupuk. Sebelum mereka mengalokasikan dana dan memproduksi? Sebelum mengalokasikan, jadi untuk mengalokasikan yang tadi 25 atau 24 triliun ini, negara kan membutuhkan data. Nah, cara negara memperoleh data itu adalah, yang pertama itu ditanyalah kebutuhan pupuk setiap petani itu berapa banyak. Ya kalau Bung Iswan misalnya petani, kebutuhan pupuknya 300 ton, maka akan menjawab 300 ton. Tapi Bung Iswan nggak tahu bahwa nanti itu, yang dia akan diterima bukan 300 ton. Eh 300 kilo, sorry. Misalnya kebutuhannya 300 kilo. Ditanyakan oleh penyuluh atau oleh ketua kelompok tani, berapa kebutuhan pupuk korea? 300 kilo. Dari mana tahunya 300 kilo? Musim sebelumnya juga 300 kilo. Musim-musim sebelumnya juga 300 kilo. Jadi saya memang perlunya 300 kilo. Tapi pertanyaannya, di situ mestinya harus dijelaskan, bahwa nanti akan dapat pupuk bersubsidi itu tinggalkan 300 kilo. 38 persen? 38 persennya. Dari 300 kilo itu. Oke, nah itu poin pertama ya. Nah, data-data kebutuhan ini, ditarik, dikumpulkan dari setiap desa, tarik ke kecamatan, tarik ke kabupaten, tarik ke provinsi, tarik ke nasional. Itu yang disebut dengan RDKK? Iya, tadi RDKK, IRDKK. Singkatan dari apa? Rencana definitif kebutuhan kelompok. Oke. Ya, dikumpulkanlah anggota data dari petani di kelompok tani. Dari kelompok tani nggak poktan. Terus abis itu dilaporkan sampai ke tingkat pusat. Dari situlah muncul kebutuhan 24,5 juta ton tadi. Untuk dibagikan kepada 8 atau 9 juta petani? Enggak, 17, sekian juta rumah tangga tani. Oh, oke. Ya, bukan hanya pangan kan. Ada 70 komoditas. Komoditas, oke. Jadi 70 komoditas. Jadi pupuk ini, nggak hanya untuk beras ternyata, untuk padik. Untuk 70 komoditas. Termasuk tambak. Oke. Termasuk tambak, ya. Nah, jadi muncullah tadi kebutuhan. Nah, karena terbatas, yang bisa diproduksi 9 juta, berarti kan harusnya ada faktor konversi. Sudah. Untuk kebutuhan 17 juta itu kan diperlukan pupuknya itu 24,5 juta ton. 24,5 juta ton. Tapi kan dana yang dipunyai oleh pemerintah hanya cukup untuk 9 juta ton pupuk. 24 triliun itu? Iya. Karena 38 persen? Iya. Oke. Nah, jadi artinya kan berarti pemerintah harus mengkonversi. Nah, cara mengkonversinya nanti dari pusat ke provinsi. Nah, jadi pusat itu hanya mengkonversi nilai provinsi yang tadinya misalnya provinsi A dapatnya misalnya sekian ribu ton dikonversi sekarang jadi dapatnya 38 persen. Nah, ini yang mungkin kawan baik juga perlu tahu ya. Kalau misalkan ada seorang petani membutuhkan dalam satu tahun itu dia misalkan perlu pupuk katakanlah let's say 10 ton untuk menanam macam-macam lah. Setahun. Karena itu pagunya kan setiap tahun ya. Iya. Maka dia hanya akan mendapatkan pupuk itu sejumlah 38 persen saja. 3,8 ton jadinya. Sisanya harus beli komersi. Sisanya harus beli komersi. Kalau pupuk komersi itu enggak langka. Cuma mahal. Dan warnanya beda. Untuk Korea ya misalnya. Nah, ceritanya lagi. Jadi pusat itu mendistribusikan ke provinsi. Jadi provinsi A dapatnya. Dari provinsi didistribusikan lagi ke kabupaten. Dari kabupaten didistribusikan kecamatan sampai by name by address. Nah, jadi yang by name by address itu adanya di lapangan. Nah, ini kenapa? Karena sudah ada rekomendasi. Harus penggunaan kartu tani. Ada rekomendasi dari lembaga pengawas untuk by name by address. Jadi pendataan. Dan untuk pendataan itu, Bung Iswan, setiap tahun dilakukan pendataan dengan menghabiskan dana sekitar 70 triliun. Eh, 70 miliar. Untuk pendataan itu? Iya. Setiap tahun. Jangan sampai salah, 70 miliar. 70 miliar? 70 miliar. Anggaran untuk pendataan. Pendataan, dan itu tiap tahun. Padahal ketua kelompok taninya itu-itu saja. Anggota kelompok taninya juga kalau mau berubah kan tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu masalah pendataan ini, Ombudsman kemarin mengusulkan cukup 5 tahun saja. Tinggal nanti ada penyesuaian. Iya, kalau 5 tahun. Kalau setiap tahun 70, 7 kali 5. 320 miliar. Iya. Terus nanti? Ya, dengan kualitas yang sekarang ini, terbiasa dengan berbagai permasalahan ini, karena kan problemnya di pendata. Temuan kita itu, ya, Bung Iswan, karena contoh ya, misalnya, pupuk itu kan nanti didistribusikan muncul di kiostani. Kiostani itu hanya akan misalnya membagikan itu kalau dia sudah ada by name by address. Nah, contoh, Bung Iswan ditanya, mau tanam rencana Januari. Ya kan? Nah, Januari itu kan harusnya dapat pupuk. Tapi karena pendataan ini tadi lama, misalnya, ya ini contoh kasus yang kita temui. Misalnya lah, secepatnya Februari, nah, si kiostani itu baru dapat data itu Februari. Ya, berarti yang Februari itu yang bisa dilayani. Sehingga Pak Iswan... Cari sendiri pupuknya. Nah, itu yang disebut dengan pupuk langkah itu. Nah, jadi ini ada problem pendataan yang tadinya untuk akuntabilitas, tapi dalam kenyataannya ini sulit untuk dipraktekan dan membuat langkah. Oleh karena itu, selalu di bulan Januari, Februari itu akan terjadi pelangkaan pupuk. Akan terjadi petani yang mau pupuk. Karena problemnya ini pendataan. Padahal waktu ditanya, kan ditanya kapan Bapak butuh pupuknya? Januari ya? Berarti Januari kan harus ada. Pupuknya di Januari ada nggak? Ada di kiosk, tapi masalahnya bisa dibagikan nggak? Nggak bisa, karena dia nunggu dulu by name by addressnya siapa. Tapi pupuknya itu, disalurkannya itu sesuai jadwal? Sesuai, harusnya. Sesuai, harusnya. Karena itu pupuk Indonesia sudah punya mekanisme, jadi itu sesuai. Ini siapa? Jadwalnya. Jadwalnya itu. Cuma nanti untuk menyalurkannya, karena harus by name by address, KTP sama, harus pakai kartu tani sebagian. Nah, ini yang membuat ribet. Nah, terus juga problemnya, kiosk tani ini ada di mana? Bagi petani ini kan aksesibilitas ke sana itu penting. Nah, sekarang kiosk tani itu ada di mana? Bukannya gitu? Ya, di pusat-pusat kecamatan lah, pusat-pusat perdagangan, yang paling tidak dekat-dekat pasar gitu ya. Tetapi kan petani kita itu kadang radiusnya bisa 3, 4, 5 kilo dari kiosk tani ini. Jadi problem akses itu tetap. Artinya, maksud saya, kalau misalnya tadi, Bung Iswan dari 100 kilo itu, dapatnya misalnya 38 kilo, apa iya? Mau belanja khusus? Itu pun kalau 38 kilo. Kalau 300 kilo itu berarti kan kurang lebih 1 hektare, Bung Iswan punya sawahnya. Untuk Korea. Tapi kalau misalnya petaninya 1000 meter persegi, berarti kan cuma 10 kilo. Nah, itu problem. Sehingga, menurut saya adalah, tidak mungkin semua petani ini harus datang ke kiosk tani beli. Oleh karena itu, yang terjadi adalah kolektif. Yang terjadi bagi rata, diambil, diwakilkan. Nah, diwakilkan itu juga harus ada berbagai macam administrasi yang cukup ribet. KTP-nya, kalau pakai kartu taninya, kartu taninya harus aktif. Nah, sekarang bagi kiosk tani, kan pupuk itu bukan gratis, Bung Iswan. Katakanlah Bung Iswan, dapat jatah sesuai. Oke lah, nggak apa-apa, nggak terima 100 kilo, tapi dapat 38 kilo. Berarti kan 38 kilo harus dikali, 2.250. Harganya? Harganya. 38 kilo, berarti kurang lebih, Bung Iswan harus punya saat itu 900 ribu, kan? Kurang lebih. Nah, pertanyaan saya adalah, pada saat pupuk ada dan siap diambil, apakah Bung Iswan punya uang 900 ribu? 38 kilo dikali 2.000. 2.500, 2.250 lah. Kan belum tentu juga gitu. Walaupun, karena ini direncanakannya kan satu tahun sebelumnya. Iya. Nah, apakah petani itu pada saat itu punya uang? Belum tentu juga. Artinya, maksud saya, jadi ketika kiosk tani di sana itu, maka ada problem juga. Bahwa pupuk itu nggak bisa tersalurkan. Karena tidak ada yang menebus. Fakta sampai September tahun kemarin itu, baru 60% bayangkan. Yang ditebus. Yang ditebus. Nah, karena ini tidak ada ditebus, akhirnya pupuk numpuk. Nah, disitulah akan terjadi. Ini kenapa? Ya, akhirnya itu tadi. Pupuk itu ada yang dialihkan, diselewengkan. Itu yang terjadi. Satunya lagi adalah pemalsuan data di tingkat kelompok tani. Itu banyak praktek-praktek itu. Orang meninggal dimasukin. Ya, misalnya gitu. Nah, dimasukin. Atau petani yang bukan kelompok tani masuk deh. Pinjem KTP istilahnya, pinjem KTP kasih uang. Banyak juga yang seperti itu. Gitu kan? Nah, itu kan akhirnya memunculkan. Akhirnya ada kerjasama antara kiosk dengan kelompok tani. Dan akhirnya itu diambil oleh Oknum. Dan akhirnya inilah yang dijual, diambil, dan dijual dengan harga bisa Rp 5.000, Rp 6.000. Hmm, sekarang gini? Itu yang tadi dua kali lipat itu. Terjadinya begitu. Iya, iya, iya. Praktek permainannya itu seperti itu. Oknum di bawah itu. Nah, ratasinnya gimana? Nah, kita kan gimana katasinnya? Nah, sekarang kita ngomong selesai deh, biar itu enggak terjadi setiap tahun. Dan ini kan terjadi setiap tahun selama, bertahun-tahun dari tahun 69 kita ini kebijakan pupuk ini, Bung Iswan. Hmm. Bung Iswan lahir tahun berapa? 2000. Ini dari 69 sampai sekarang, gitu kan, itu sudah hampir 50 tahun berarti ya, lebih gitu ya, kebijakan ini 52 tahun. Nah, tapi masih bermasalah. Oleh karena itu satu, kalau yang saya lihat itu, pengawasan tidak efektif. Siapa yang mengawasi? Iya. Dan siapa yang diawasi? Pengawasan itu selama ini di dalam regulasi, diawasi oleh KP3. KP3 itu Komisi Pengawas Pestisida dan Pupuk. Itu organ pemerintah? Organ pemerintah, dan di situ banyak sekali, karena yang diawasi Pestisida dan Pupuk. Bukan hanya Pupuk bersubsidi. Jadi misalnya kalau Bung Iswan punya formula bikin Pestisida agar itu bisa dijual, nah itu pakai komisi ini, Pupuk juga. Nah, maksudnya itu bagian dari Kementian Pertanian? Iya. Macem-macem. Di tingkat pusat, misalnya ada Dirjen PSP yang ketuanya, gitu kan, nanti di tingkat kabupaten, ada siapa, ada siapa, itu ada. Di tingkat provinsi ada. Dan ini bukan rantai komando, dan tidak ada pendanaannya juga untuk pengawasan itu. Nah, oleh karena itu, salah satu rekomendasi Ombudsman itu, untuk Pupuk bersubsidi, karena penyelewengannya sudah dalam tingkat yang sangat parah, gitu ya. Oleh karena itu perlu komisi khusus. Jadi komisi pengawas Pupuk bersubsidi. Nah, di situ ada kejaksaan, ada kepolisian. Seperti Satgas Pangan lah itu. Satgas Pangan. Dan ini harus dikeluarkan pendanaannya. Nah, bagaimana mau mengawasi, kalau tidak ada pendanaannya. Jadi harusnya, ketika kebijakan Pupuk itu dikeluarkan, maka harus diikuti juga dengan kebijakan untuk melakukan pengawasan. Jadi pertama pengawasan, solusinya. Kedua? Yang kedua, perbaikan dalam sistem pendataan. Ini kita berhadapan dengan petani yang di remote area, petani kecil. Tidak tepat kita pakai by name by address. Yang harus tepat itu adalah kembalikan kepada musyawarah di tingkat desa. Selama ini kan aparat desa jalan diribatkan. Bahkan mengaku tidak pernah dilibatkan. Karena yang khusus-ngurusin itu ketua kelompok tani dan PPL. Nah, musyawarah desa mengunci siapa yang harus dapat Pupuk bersubsidi. Ya kan? Kelompok taninya. Kalaupun ada yang masalah di situ, biarkan itu hukum adat yang menyelesaikan. Nah, jadi nanti penerima Pupuk bersubsidi itu kembalikan lagi kepada hitohnya, yaitu ketua kelompok tani atau kelompok tani. Kalau kelompok tani, kita hanya mengorganize sekitar paling banyak 600 ribu data. Kelompok tani? Oke. Kan di desa itu, jumlah desa kita itu ada 72 ribu. Ya kalau misalnya setiap desa ada 5 kelompok tani, ya kurang lebih lah 600-an lah, 600-700 untuk mengorganize-nya. 30 ribu. Nah, ketika pendataan musyawarah di tingkat desa, maka yang melakukan pendataan, baik itu penyuluh, ketua kelompok tani, desanya, melakukan fakta integritas di hadapan aparat penegak hukum. Kalau dia menyelewengkan, memak up, memunculkan nama yang tidak sesuai, bisa kena tindakan hukum. Nah, pertama pengawasan, terus perbaikan data, terus apa lagi? Tadi, peningkatan kualitas dalam pendataan. itu kan perbagian dari perbaikan data? perbaikan data. terus berikutnya, ya kan kita ini sudah jelas, pupuk ini, subsidi ini, akan terus membebani negara. Nah, jangan 70 komoditas, fokus dulu. Oh, misalkan yang pokok lah. Misalnya, ya, padi jagung aja dulu misalnya. kan jelas gitu ya, misalnya ya, Pak Jale, misal gitu ya. Nah, terus juga jenis pupuknya jangan banyak-banyak. Kan ini ada jenis pupuknya macam-macam, ada yang organik, ada yang anorganik, yang banyak anorganik. Ada urea, DSP, gitu ya, ada KCL, ada, apa namanya itu, Ammonia itu, ZA, ya, nah, ada yang cair, ada pupuk organiknya juga, nah fokus aja, misalnya urea TSP, gitu ya. Oke. Jadi dari sisi itu bisa. Nah, terus yang ketiganya berikutnya, selain komoditasnya, yang keempat, selain komoditasnya dikurangi, jenis pupuknya juga dikurangi, nah, berikutnya adalah, petaninya juga dikurangi, maksudnya dikurangi, misalnya, ya, fokus kepada, yang seribu meter persegi. Oh. Jadi dia dapat, kebutuhan, iya. Jadi, ketika misalnya seribu itu, kebutuhan pupuknya, katakanlah 50 kilo, ya dia dapat full 50 kilo. Sehingga dia bisa kelihatan, nanti produktivitasnya. Tapi kalau dari 50 kilo, yang dikasih cuma 10 kilo, lantas dia tidak beli lagi, yang komersilnya, karena problem pendanaan, segala macam, gak akan kelihatan, efek peningkatan produksi. Oke. Jadi di situ. Oke, itu udah? Udah aja itu. Kalau itu dilakukan, pasti tidak akan terasa. Akan terasa. Jadi uang itu, terasa. Pemberian pemerintah itu terasa. sekarang, dananya gede, tetapi petani merasakan manfaatnya. Selain itu juga dampaknya juga, Presiden mengelihat, mana saya sudah keluarkan pupuk banyak, mana impactnya? Gak ada. Gak ada, gak terlihat, karena tadi tercecer. Tidak ada yang menggaransi, oke, peningkatan produktivitas, siapa yang bisa menjamin peningkatan produktivitas? Kalau yang diberikannya cuma 38%, itu secara aturan. Bahkan dengan kondisi tadi itu, temuan kita itu, hanya ada tiga kelompok. Satu, petani yang mendapatkan subsidi, ada petani yang tidak mendapatkan subsidi, sama sekali, walaupun dia masuk. Karena sudah habis duluan. Ada petani yang dapat subsidi, tapi di luar, apa, melebihi kebutuhannya. Gitu. Tapi orang awan tahunya itu, pupuk harus. Nah ini yang jadi masalah. Harus dan 100% itu, 100% harus. Diperoleh orang petani. Itulah salah satu, ternyata cuma 36%. Salah satu kelemahannya dari program subsidi itu, membuat orang selalu meminta. Gitu. Pokoknya subsidi, petani taunya, pemerintah harusnya bantu pupuk. Nah oleh karena itu, Om Usman menyarankan, kalau mau efek kepada peningkatan produksi, minimal 80% itu harus terpenuhi kebutuhannya. Sehingga bebannya... Bukan 38%. Bukan 38%. Tapi kalau begitu, dana pemerintah yang harus digelontorkan, mensubsidi itu jadi besar juga. Nah itu kan nggak mungkin akan membahankan, fiskal. Makanya suka atau tidak suka, harus ada pemilihan, harus ada prioritas. Komoditasnya prioritas, petani yang menerima juga prioritas. Nah sekarang petani, Bung Iswan misalnya sudah, maafkan, di pekarangan ada lahan 500 meter persegi. Daftar kelompok tani, sah dapat sebagai pupuk bersubsidi. Karena siapapun yang berbudidaya, dapat pupuk bersubsidi, di bawah 2 hektare. Nah pemilihan ke jumlah petani ini, klasifikasi petani yang harus dikerucutkan lagi, dan fokus mau kemana. Kalaupun perlu, kenapa nggak? Produksi padi kita aja, belum begitu istilahnya maksimal. Kenapa nggak dikhususkan ke padi? Misalnya. Atau kalau kita tambah lagi, karena untuk men-support kebutuhan, pakan ternak, jago 100%. Jadi kelihatan, nggak bisa digebiah-uyah semua 70 komodit itu. Oke. Begitu, Bung. Terima kasih. Mas Yeka, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan, kawan baik semua, terutama yang memiliki kepedulian terhadap petani. Dan kita sedang tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi mencari apa yang salah dan bagaimana, mencari apa yang benar, supaya perbaikan ke depan menjadi lebih baik lagi. Ya, kira-kira demikian. Kawan baik semua, terima kasih sudah menonton tangan ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan harga pupuk dapat normal kembali, sehingga petani bisa kembali beraktifitas. Terima kasih. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Sampai jumpa di edisi berikutnya.